If you're fighting in UFC, you have to think like you are the best. If you think, oh, I'm number 10, I'm number 15, you have to go home and sit down in the home and watching UFC on the TV. UFC telah menjadi ajang yang sangat didambakan oleh para pecinta olahraga bela diri. Salah satu nama yang mencuri perhatian di dunia UFC adalah Islam Mahachev. Setelah kemenangan yang mengesankan dalam pertarungan terakhirnya, Mahachev tidak sabar menghadapi lawan berikutnya. Islam Mahachev adalah petarung kelas ringan yang berasal dari Dagestan, Rusia. Dia adalah murid dari legenda UFC, Habib Nurmagomedov, dan telah menunjukkan bakat dan kemampuan yang luar biasa di oktagon. Mahachev telah memenangkan sebagian besar pertarungan dalam perjuangan, dengan catatan kemenangan yang mengesankan dan teknik bertarung yang cemerlang. Pertarungan terakhir Mahachev melawan Alexander Volkanovski pada bulan Februari telah menunjukkan kehebatannya di dalam oktagon. Dalam pertarungan yang keras, Mahachev berhasil mengalahkan Volkanovski dan membuktikan bahwa dia adalah salah satu petarung kelas ringan terbaik saat ini. Kemenangan ini memberikan kepercayaan diri yang besar pada Mahachev dan membuatnya semakin bersemangat untuk melanjutkan perjuangan di UFC. Setelah menang melawan Volkanovski, Mahachev mengungkapkan keinginannya untuk segera melakoni pertarungan berikutnya. Dia menginginkan lawan yang tangguh dan berprestasi tinggi untuk menguji kemampuannya. Namun, jadwal pertarungan dan lawan yang akan dihadapi Mahachev masih belum jelas. Hal ini membuat Mahachev memberikan ultimatum kepada bos UFC agar segera menentukan lawan yang akan dihadapinya. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari UFC mengenai lawan selanjutnya untuk Mahachev, beberapa nama telah muncul sebagai calon potensial. Salah satu nama yang sering disebut adalah Charles Oliveira. Oliveira baru saja memenangkan pertarungan penting pada bulan Juni dan telah menunjukkan keterampilan bertarung yang luar biasa. Jika pertarungan melawan Oliveira terwujud, akan menjadi pertarungan yang sangat menarik dan penuh gengsi di antara dua petarung kelas ringan yang berkemampuan tinggi. Selain Charles Oliveira, masih ada beberapa petarung lain yang bisa menjadi calon lawan untuk Mahachev. Salah satunya adalah Alexander Volkanovski, yang belum lama ini kembali ke tren kemenangan setelah mengalahkan pemegang gelar interim Yair Rodriguez. Pertarungan antara Mahachev dan Volkanovski akan menjadi pertarungan yang sangat didambakan oleh penggemar UFC, karena keduanya telah membuktikan kemampuan bertarung mereka. Selain itu, ada juga petarung seperti Justin Gaetje dan Dustin Poirier yang bisa menjadi lawan potensial bagi Mahachev. Pertarungan antara Mahachev dan salah satu dari mereka akan menjadi pertarungan yang spektakuler dan penuh ketegangan. Kesimpulannya, Islam Mahachev adalah salah satu petarung kelas ringan yang penuh talenta dan potensi di dunia UFC. Setelah kemenangan mengesankan melawan Alexander Volkanovski, Mahachev sangat bersemangat menghadapi tantangan berikutnya. Meskipun lawan dan jadwal pertarungan masih belum jelas, Mahachev telah memberikan ultimatum kepada bos UFC agar segera menentukan lawan selanjutnya. Banyak nama calon lawan yang telah muncul, termasuk Charles Oliveira, Alexander Volkanovski, Justin Gaetje, dan Dustin Poirier. Pertarungan dengan salah satu dari mereka akan menjadi pertarungan yang didantikan oleh penggemar UFC di seluruh dunia. Kita tunggu pengumuman resmi dari UFC untuk melihat siapa yang akan menjadi lawan selanjutnya bagi Islam Mahachev dalam perjalanan pemanasan di UFC. Islam Mahachev menghadapi tantangan mencari lawan yang jelas. UFC telah menjadi salah satu promotor pertarungan terkenal di dunia olahraga bela diri campuran. Setiap petarung di UFC berjuang untuk mendapatkan gelar juara di kelasnya masing-masing. Salah satu petarung yang sedang menghadapi tantangan dalam mencari lawan yang jelas adalah Islam Mahachev, Juara Kelas Ringan UFC Islam Mahachev telah mengeluarkan ultimatum kepada Presiden UFC, Dan Await, terkait jadwal pertarungan yang masih belum jelas. Mahachev menyatakan keinginannya untuk bertarung pada bulan Oktober mendatang, namun belum mendapatkan lawan yang jelas. Sebagai juara kelas ringan, Mahachev menginginkan pertarungan yang menantang untuk mempertahankan gelarnya. Ada beberapa nama calon lawan yang mungkin untuk Islam Mahachev. Salah satunya adalah Charles Oliveira, petarung yang baru saja menjadi penantang utama setelah memenangkan pertarungan melawan Benel Darius pada bulan Juni. Namun, Oliveira menyatakan bahwa ia tidak bisa bertarung pada bulan Oktober, sehingga membuat opsi ini tidak memungkinkan. Cedera Alexander Volkanovski, petarung Australia yang sedang dalam tren kemenangan, juga menjadi calon lawan potensial bagi Mahachev. Namun, Volkanovski mengalami cedera dalam pertarungan terakhirnya dan harus menjalani beberapa operasi yang membuatnya sulit pulih hingga bulan Oktober. Ini juga membuat opsi ini menjadi tidak pasti. Selain itu, Justin Gaetje dan Justin Poirier juga disebut-sebut sebagai calon lawan untuk Mahachev. Pertarungan antara kedua petarung kelas ringan ini direncanakan pada bulan Juli mendatang, yang bisa menjadi pertarungan menarik untuk Mahachev jika salah satu dari mereka keluar sebagai pemenang. Mahachev juga dapat mencoba melobi UFC untuk pertarungan di kelas welterweight melawan Leon Edwards pada bulan Oktober. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik mengingat reputasi Edwards sebagai salah satu petarung teratas di kelasnya. Juara kelas berat selain Mahachev, Sergei Pavlovich, petarung kelas berat dan penantang nomor satu saat ini, juga menghadapi tantangan dalam mencapai status juara. Pavlovich percaya bahwa UFC sengaja menghalangi jalan menuju kejuaraan dan lebih mengutamakan petarung yang memiliki daya jual tinggi dalam industri. Meskipun Pavlovich memiliki catatan kemenangan yang mengesankan, termasuk enam kemenangan berturut-turut melalui sistem gugur, ia belum mendapatkan kesempatan untuk perebutan sabuk juara. Pavlovich harus menunggu hasil pertarungan antara John Jones dan Francis Nganou atau melawan petarung lain seperti Tom Aspinal untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan gelar sementara. Hal ini karena UFC ingin memastikan bahwa petarung yang menjadi juara memiliki daya jual yang tinggi bagi media dan penonton. Pavlovich mungkin harus menunggu waktu yang lama sebelum mendapatkan kesempatan untuk bertarung memperebutkan sabuk juara. Meskipun Pavlovich menghadapi tantangan dalam mencari lawan yang sesuai, potensinya sebagai juara kelas berat tidak dapat disangkal. Dengan catatan kemenangan yang mengesankan, terutama melalui sistem gugur di ronde pertama, ia memiliki kemampuan bulat yang luar biasa, dipengaruhi oleh latihan di Eagle MMA di Rusia yang dipimpin oleh Nurmagomedov. UFC mulai menyadari kemampuan dan potensi Pavlovich, tetapi harus mempertimbangkan faktor kemasaran dalam memilih calon juara. Kesimpulannya, Islam Mahachev dan Sergei Pavlovich, dua petarung yang menjanjikan dalam UFC, menghadapi tantangan dalam mencari lawan yang sesuai dan mendapatkan kesempatan untuk perebutan sabuk juara. Mahachev masih mencari lawan yang jelas untuk pertarungan Oktober, sementara Pavlovich harus bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk mendapatkan kesempatan juara di kelas berat. UFC sebagai promotor harus mempertimbangkan kemampuan dan potensi petarung, sambil memperhatikan aspek pemasaran dan keinginan penonton. Demikian artikel yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.